Pemirsa Guru Honorer Supriyani di Fonis Bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo setelah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan pengenian siswanya. Fonis Bebas yang bertepatan dengan Hari Guru pun menjadi hadiah bagi Supriyani. Guru Honorer Supriyani menangis terharu. Usai diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo pada Senin pagi. Drakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa itu dinyatakan tidak terbukti bersalah. Satu, menyatakan terdakwa Supriyani SPD Binti Sudirgo tersebut di atas tidak terbukti secara sahaja pengadilan bersalah melakukan tidak-bidana sebagaimana didakwakan dan berdakwakan alternatif satu. Dua, membebaskan berdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penutup umum. Selain itu, dalam pertimbangan Majelis Hakim, alat bukti yang dihadirkan jaksa penutup umum saling bertentangan dengan alat bukti lain seperti cana korban dan keterangan dokter ahli forensik Raja Al-Fat Widya Aswara. Hakim juga mengasampingkan keterangan orang tua siswa, yakni Aibda Weha dan istrinya. Lantaran kualitasnya dianggap lemah dan bertentangan dengan dua guru SD Negeri 4 Baito. Sementara, sambil mengeteskan air mata, Supriyani terus mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak, baik dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan juga kuasa hukum. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung, yang sudah mendukung sampai saat ini dan Alhamdulillah saya bisa diponis bebas, tak bersalah. Terima kasih semuanya. Semua pihak di PGRI seluruh Indonesia dan semua pengacara saya yang sudah dari awal mendampingi sampai saat ini terima kasih dan semua wartawan juga, semua media yang sudah ikut sampai saat ini juga terima kasih saya ucapkan atas dukungannya semuanya. Supriani sebelumnya dituduh menganiaya siswa yang merupakan anak polisi di sebuah sekolah dasar. Dalam dakuan jaksa penuntut umum, anak yang diduga dianiaya berusia 8 tahun. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!